Sahabatku berjumpa lagi di channel Dany GJS Kali ini saya akan masih tahu untuk sahabatku Cara hapus aplikasi bawaan HP Android tanpa ROT Jadi ini cara hapus aplikasi tanpa ROT Jadi untuk sahabatku yang ingin menghapus atau menghilangkan aplikasi bawaan HP Sangat mudah sekali Tetapi akan saya kasih tahu efeknya sahabat Misalkan kita menghapus aplikasi bawaan HP tersebut Jadi akan saya kasih tahu sekalian Misalkan sahabatku menghapus aplikasi bawaan Punyanya apa ya Yang bawaan kan kurang lebih ini Misalkan ini, ini Dan juga aplikasi bawaan mungkin Google Play Store Itu juga aplikasi bawaannya Nah andek kata ini sahabat hapus Nanti akan ada dampaknya sahabatku Akan ada dampak buruknya Misalkan ini Alarm sahabat hapus Nanti HP Android sahabat Itu akan ada dampaknya Nanti semua aplikasi akan ikut Akan ikut menjadi entah Amplikasi telah berhenti dan lain-lain Jadi ada dampaknya ya Jadi untuk sahabatku saya sarankan Ini tips ya Akan saya tips yang lainnya ya Kurang lebih sama Jadi sahabatku tidak usah dihapus ya Cukup disembunyikan saja dengan cara seperti ini Dan aplikasi akan hilang dari branda layar Jadi sahabatku tidak perlu menghapusnya Kalau sahabatku tetap menghapusnya Itu sama saja merusak HP Android sahabat gitu Jadi untuk cara Menonaktifkan ya Atau menyembunyikan ya Caranya sangat mudah untuk sahabatku Jadi untuk sahabatku Langkah yang pertama Bisa pilih saja Amplikasi Jadi kita buka saja di pengaturan Terus sahabatku buka aplikasi Misalkan saya akan mencetukkan Amplikasi Playstore Ini kan juga bawaan dari Android Kita cek di branda layar Ini ada ya Playstore Kita akan hilangkan dengan cara seperti ini Kita klik saja nonaktif ini Di bawah Dicari saja ya sahabat Soalnya setiap HP Android sendiri-sendiri Letaknya nonaktif ya Jadi bisa dicari Setelah seperti ini Nonaktifkan aplikasi Kita nonaktifkan Setelah seperti ini Kita cek Apakah Playstore-nya sudah hilang Ya Amplikasinya Playstore bawaan HP Sudah hilang ya sahabat Jadi tidak perlu dihapus Cukup begini saja Mudah Sudah hilang kan Tidak ada efek Tidak ada resiko Di HP Android sahabat Daripada dihapus Itulah tips saya sahabat Semoga informasi ini membantu Untuk sahabatku Bagi yang membutuhkan Cukup sekian Dan terima kasih Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton